Sekali lagi gue tegaskan nyepi itu hanya satu hari dalam satu tahun Sedangkan kalau mbaknya mau trawek, ya masih ada 29 hari mbak Hola netizen yang tercinta Pelaksanaan hari raya nyepi tahun baru Saka 1946 di Bali Jatuh pada Senin 11 Maret 2024 Yang diperkirakan berbarengan dengan awal puasa Ramadan 1445 Hijriah Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Bali Mengeluarkan seruan bersama dengan menghimbau umat muslim di Bali Untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid terdekat Atau di rumah masing-masing selama hari raya nyepi berlangsung Majelis-majelis agama dan lembaga sosial keagaman serta instansi terkait Ikut mensosialisasikan seruan tersebut kepada seluruh umat beragama di Bali Sekretaris Majelis Ulam Indonesia atau MUI Provinsi Bali Ismoyo Sumarlan mengaku telah mensosialisasikan seruan bersama dari FKUB itu Ismoyo menuturkan MUI menghimbau masyarakat agar sholat di rumah masing-masing saat hari raya nyepi Sementara masyarakat yang ingin sholat tarawih di masjid diminta menyesuaikan aturan dari desa adat setempat Kata Ismoyo tahun ini MUI lebih memperkuat komunikasi kepada masyarakat dan aparat desa setempat Agar kejadian tahun lalu di sumber kelampok bulelen tidak terulang Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Sebagai seorang Hindu Bali boleh marah gak sih kalau misalkan kita ngeliat orang ada yang nge-tweet kayak gini Ya tentu aja boleh sih dia aja boleh berkomentar dan beropini seperti ini Saya sangat marah dan kesal dengan wanita yang bernama Diandra Kartini ini Kita hidup di Indonesia Bineka Tunggal Ika Dimana toleransi itu sangat amat harus diperjuangkan Saya tau ya agama kalian juga sedang akan merayakan hari kemenangan gitu Yang namanya ibedah puasa Tapi ini di Bali ini himbawannya Bukankah kita harus menghormati satu sama lain Terus mempermasalahkan masalahnya kenapa umat lain harus ikut nyepi juga Maksudnya gimana Saya tidak menyuruh umat lain di pulau lain untuk nyepi juga kan Hanya di pulau Bali di tanah kelahiran kami Bukankah pendatang juga harus menghormati apa yang menjadi tradisi di Bali Bahkan dia bilang nyepikan budaya bukan acara keagamaan Atas dasar apa Anda bilang kayak gini Emang dulu Anda itu memperdalam ilmu Hindu Emang pernah baca Weda Atau minimal baca kitab Mahabharata Emang dosa besar bagi kalian kalau kalian salah tarawehnya itu di rumah Kalau statement saya bilang Yaudah agama lain pergi aja dari Bali selama nyepi Jadi kalian bisa bebas taraweh di masjid Kelar kan urusannya Ada yang namanya otonomi daerah Tau kan apa itu otonomi daerah? Kalau nggak tahu cari tahu dulu Baru komentar kayak gini Otonomi daerah itu adalah hak, bowenang, dan kewajiban dari daerah otonom Untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat Jadi pemerintah juga punya wawenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri Kalau aturannya memang seperti itu Anda sebagai pendatang ikuti aturan yang berlaku Kalau nggak terima tuh suruh presiden ganti aturan otonomi daerah Biar jadi aturan pusat Ini bukan masalah suka tidak suka Coba bayangkan budaya nyepi di Bali tapi liburnya nasional Iya liburnya nasional Tapi yang di luar pulau Bali emang nggak boleh salah taraweh Emang ada aturan yang disuruh bandara tutup juga di luar Bali Cuman di Bali Dan ini cuman satu hari Satu hari bukan satu bulan Aduh gue nggak ngerti lagi nih sama ekstremis-ekstremis kayak gini Yang nyepi-nyepi aja Jangan ngajak umat lain ikut-ikutan nyepi juga Sampai-sampai umat lain disuruh taraweh di rumah Ini suatu tindakan intoleran Setelah gue coba cari tau siapa si Dian ini Haduh no wonder kalau dia orang memang pola pikirnya begitu Ternyata dia pernah nge-tweet gini juga Kalau ajaran ini banyak yang menyimpang katanya Setelah gue coba cari tau siapa Dian ini Gue yakin dia adalah akun peg dan ini adalah tujuan dari kelompok-kelompok ekstremis Pertanyaan gini Emang taraweh itu wajib dan harus di masjid? Kan enggak Solat taraweh itu berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan Mengerjakan solat taraweh di rumah tidak membuat kita kehilangan kebaikan solat taraweh di hari pertama Gue rasa muslim di Bali itu udah pada paham Tapi kenapa kalian yang ribut? Gue juga pernah tuh tinggal di Bali setengah tahun Di bulan Ramadan bertempatan dengan nyepi Nggak ada masalah Jadi jangan gara-gara orang-orang ekstremis kayak gini kita jadi terpecah belah Karena memang orang-orang seperti ini nggak sesuai dengan Islam juga Dan tujuan mereka untuk memecah belah Kalau nggak mau terawih di rumah gara-gara aja Pincah butlu dari Bali Sesimpel itu Dimana bumi dipijak disitu langit dicunjung Makanya rasanya menjadi minoritas Orang-orang kayak gitu yang ekstrem-ekstrem ini memang sukanya berusuh Orang-orang seperti ini tuh udah ketebak Orang-orang yang gampang mengkafirkan orang lain termasuk saudara seimannya Dia gue bilang nggak perlu jadi minoritas untuk dikatakan kafir Gue saksinya mereka kafirin gue Hanya gara-gara beda pendapat Begin kalau memang mau terawihnya berjemaahan Yaudah kumpul di satu rumah Terawih bareng-bareng nggak jadi masalah Bali adalah pulau dewata Pulau wisata Yang adat budayanya itu harus kita lestarikan dan kita jaga Saya pernah hidup di Bali 15 tahun Dan saya udah berulang kali mengikuti hari dimana umat Hindu di Bali itu nyepi Dan saya merasa itu bukan sebuah tekanan atau sebuah hal yang tidak mengenakan Tetapi saya merasa itu ada kenikmatan tersendiri ketika kita ada di suatu daerah dan mengikuti tradisi mereka Lagian acara ini tidak berlangsung lama Hanya berlangsung satu hari Bukan satu bulan Ataupun setiap hari Harusnya kita sebagai manusia yang beragama Kita itu lebih legowo Lebih tenggang rasa Dan lebih menghargai satu sama lain Kita jalankan ini semua dengan suka cinta Dan jangan ada pemicu-pemicu yang memencah belah bangsa kita Karena kita adalah bineka tunggal ingat Si nawang apa Mending bungutnya ngoyong Kalian yang di Bali maupun di luar Bali Tau kan tweet mbak-mbak itu Yang ngomongin nyepi itu mending dihilangkan gitu Ngi loh Yang ini tweetnya Yang nyepi nyepi aja Jangan ajak umat lain ikutan nyepi juga Sampai-sampai umat lain disuruh trawih di rumah Ini suatu tindakan intoleran Mbak Gue tinggal di Bali Tapi gue bukan Hindu And for your information Pasangan gue itu adalah seorang muslim Dia Islam Kita berdua tinggal di Bali Gue cuma mau ngasih tau aja nih buat mbaknya Kali mbaknya gak tau ya kan Nyepi itu cuma satu hari dalam satu tahun Dan mayoritas di Bali itu merayakan nyepi Ya Sekali lagi gue tegaskan nyepi itu hanya satu hari dalam satu tahun Sedangkan kalau mbaknya mau trawih Ya Masih ada 29 hari mbak Dan setau gue Correct me if I'm wrong ya Trawih itu gak mesti di masjid Memang bagusnya ke masjid Ya sama gue kalau mau berdoa Bagusnya ke gereja gitu ya Cuman maksud gue Itu kan lu dalam satu bulan 30 hari trawih gitu ya Lu satu hari trawih di rumah Kenapa gitu Sehari doang Sehari doang Mbak tau kan Kalau nyepi itu udah ada dari dulu Jadi bukan baru Jadi nyepi itu bukan event gitu Bukan Udah ada dari dulu Mungkin bagi mbaknya Tindakan yang kayak gini itu intoleran ya Yang toleran itu adalah ketika lagi ibadah dibubarin Bangun rumah ibadah Dipersulit Di tahun ini awal ramadhan itu berketepatan dengan hari nyepi Yang mana hari nyepi adalah hari yang sakral bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu Nah di Bali dihimbau kepada umat muslim untuk melaksanakan tarawih di dalam rumah saja Jadi supaya tidak menyebabkan kebisingan katanya Sebaiknya mereka melakukan tarawih di rumah saja Jangan ke masjid Menurut saya sih Ya bisa dikatakan Ini tidak terlalu mengganggu Asal kalau ke masjid itu tidak usah bawa motor Tidak usah bawa mobil Udah gitu Di masjid tidak usah pakai pengeras Seharusnya sih tidak masalah ya Cuman nih ya kita gak tahulah sentimen apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi Karena sebelumnya pernah juga kok terjadi Hari nyepi itu berketepatan dengan harinya umat muslim melaksanakan ibadah di bulan ramadhan sebelumnya Ada dan tidak terlalu masalah Hanya diingatkan tidak memakai pengeras suara dan jalan kaki saja ke masjidnya Tapi sekarang katanya tidak di bolehkan Bagi saya sih gak masalah Ikuti aja rulenya Kita gak tahu ini sentimen apa yang sedang terjadi di Bali Apakah ini ada kaitannya dengan seorang senator yang kemarin yang katanya anti pakaian orang muslim Anti jilbab Apakah ini ada kaitannya dengan politiknya Naren Ramo di India Kita gak tahu kan Walau waklam kita gak tahu Jadi bagi saya Teman-teman yang beragama muslim di India itu Ikuti aja rulenya Udah lah Gak usah banyak tingkah Anda minoritas di sana Jangan banyak menuntut macam-macam Orang Kalau orang itu yang minoritas baru boleh menuntut macam-macam Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax